Tidak, tidak mungkin terjebak di sini. Lin Suan melihatnya dengan saksama. Jiwa pada segel itu sangat kuat dan dia sangat akrab dengannya. Ia menemukan bahwa segel itu terbentuk dari penggabungan 12 diagram surgawi misterius. Mungkinkah dia hanya bisa pergi setelah dia memahami semua 12 diagram surgawi misterius? Dia menarik nafas dalam-dalam dan duduk bersilah. Dia mengeluarkan harta yang dapat memulihkan jiwa seseorang dan memakannya untuk memulihkannya. Pada saat berikutnya, dia mulai memahami 12 diagram surgawi misterius dengan sekuat tenaga. Di kota kecil, angin musim gugur bertiup dan daun-daun berguguran. Musim dingin pun tiba, salju turun lalu mencair. Musim panas lainnya telah tiba. Siklus musim semi dan musim gugur telah berulang berkali-kali. Ming Chen berjalan ke depan pavilion surgawi misterius dan berkata sambil menggertakkan giginya. Seratus tahun telah berlalu. Sial, waktu ini berlalu terlalu cepat. Zan Changsheng masih berdiri di depannya. Dia berkata dengan dingin, Jika aku tidak salah, semua yang kita lihat hanyalah ilusi. Aliran waktu di sini berbeda dengan dunia luar. Waktu bisa berlalu dalam sekejap mata. Seratus tahun di sini mungkin hanya berlalu dalam sedetik di dunia luar. Jadi, kita bisa terus menunggu. Mendengar itu, beberapa orang menghela nafas lega. Jika memang begitu, mereka bisa menunggu. Jika tidak, akan sangat sia-sia jika mereka menunggu selama seratus tahun dengan sia-sia. Namun, pada saat ini, seorang lelaki tua berkata dengan dingin, Aliran waktu di sini memang berbeda, tetapi mungkin juga seratus tahun di sini setara dengan seribu tahun di luar. Kami tidak tahu rasio pastinya. Saya tidak bermaksud menunggu lebih lama lagi. Setelah berkata demikian, dia bersiap meninggalkan kota kecil itu dan kembali ke dunia nyata. Dalam sekejap mata, seratus tahun lagi telah berlalu. Dalam seratus tahun terakhir, banyak orang telah meninggal di kota kecil itu. Siklus kehidupan dan kematian telah dimulai. Mereka yang ingatannya telah berubah tampaknya telah kehilangan kekuatan sihir mengerikan mereka. Beberapa orang meninggal dan dikubur oleh yang lain, berubah menjadi tumpukan tulang. Beberapa orang sudah tua dan tampaknya satu kakinya berada di dalam liang lahat. Sueki menyaksikan pemandangan ini dengan ekspresi muram. Beberapa dari mereka berasal dari gua seribu gunung. Sebelum datang ke sini, mereka telah berjuang berdampingan dengannya. Namun, mereka telah berubah menjadi orang tua berambut putih. Beberapa dari mereka bahkan telah berubah menjadi tulang. Dia telah mencoba mencari beberapa teman dan mencoba membangunkan mereka. Namun, dia mendapati hal itu tidak ada gunanya. Tubuh sembilan yin hanya dapat menjamin bahwa dirinya tidak akan dikendalikan, tetapi tidak dapat menyelamatkan orang lain. Sueki mengerutkan kening sambil bertanya-tanya bagaimana keadaan Lin Suan. Tentu saja, dia juga melihat pavilion misteri ilahi dan orang-orang yang berdiri di sana. Namun, dia tidak pergi ke sana. Sebaliknya, dia bersembunyi jauh. Namun, untungnya orang-orang itu menjaga tempat itu dan tidak menyelidikinya. Kalau tidak, orang-orang itu akan menyadari keberadaan Sueki. Di dalam pavilion rahasia ilahi. Di ruang rahasia, Lin Suan membuka matanya. Rune misterius berkelap-kelip di matanya. Kesuksesan. Dia berdiri, dan cahaya keemasan di matanya tampaknya mampu menembus langit dan bumi. Dua belas peta surgawi misterius di depannya perlahan menghilang, seolah-olah tidak pernah ada di sana. Lin Suan berbalik dan menghadapi segel jiwa yang kuat. Matanya bersinar dengan cahaya keemasan. Dua belas pola keberuntungan surgawi melayang cepat di matanya dan menyatu dengan segel tersebut. Dengan suara retakan, retakan muncul di segel. Segel itu perlahan terbuka, memperlihatkan sebuah lorong. Dia akhirnya berhasil. Lin Suan sangat gembira saat dia berjalan keluar dari lorong. Setelah dia membuka segel ruang rahasia itu, segel-segel di ruang rahasia lainnya pun ikut bereaksi dan terbuka satu per satu. Lin Suan terkejut, lalu ia pergi melihat ruang rahasia lainnya. Namun, ia menemukan bahwa ruang rahasia itu kosong. Terlebih lagi, sebagian besar orang di ruang rahasia itu telah berubah menjadi kerangka. Hanya beberapa orang yang berhasil melarikan diri. Orang-orang ini juga kurus kering, seolah-olah mereka terbuat dari tulang. Setelah mereka muncul, tatapan mereka bagaikan kilat saat menatap Lin Suan. Mata mereka dipenuhi dengan kewaspadaan dan aura yang menakutkan. Mereka sangat menakutkan. Mereka pasti bukan dari generasi muda. Lin Suan merasa seolah-olah dia sedang menghadapi musuh besar. Matanya bersinar dengan cahaya keemasan yang menakutkan dan tampaknya telah berubah menjadi dua lampu ilahi untuk memperingatkan orang-orang ini. Tiga orang keluar dari ruang rahasia. Rambut mereka acak-acakan, dan mereka semua menatap Lin Suan. Mereka segera mencari ke ruang rahasia lainnya, dan mereka menemukan bahwa orang-orang itu telah berubah menjadi kerangka. Kemudian, mereka semua meraung ke langit. Penuh kebencian. Ah, akhirnya aku keluar. Sialan, mereka semua mati. Sudah berapa tahun berlalu. Ah, ketiga orang itu meraung ke langit. Pavilion rahasia surgawi berguncang, dan aura mengerikan memenuhi udara. Lin Suan terkejut. Ketiga orang ini terlalu menakutkan. Saint King tahap akhir, atau apakah mereka telah mencapai Great Saint Thier? Juga, sudah berapa lama ketiga orang ini terjebak? Apakah kerangka-kerangka ini berasal dari waktu yang sama dengan ketiga orang ini? Begitu banyak orang suci yang kuat telah berubah menjadi kerangka. Itu pasti sudah terjadi ribuan tahun. Ketiga orang ini masih hidup. Saat aku datang, aku masih seorang jenius muda, tapi kini, umurku tak banyak lagi yang tersisa. Sudah berapa tahun, sosok berambut abu-abu itu menatap ke langit dan mendesah. Air mata mengalir dari matanya. Seorang anak ajaib telah berubah menjadi fosil hidup. Lin Suan tidak dapat mempercayainya. Ini sudah lebih dari lima ribu tahun, bukan? Mata kedua orang lainnya pun memancarkan cahaya yang tajam. Mereka menatap Lin Suan, Siapa kamu? Nak, kapan kamu datang? Sepertinya kami tidak melihatmu terakhir kali. Terakhir kali, ada lebih dari tiga puluh orang di sini, dan mereka semua saling kenal. Mereka tidak pernah bertemu. Lin Suan berkata, Saya datang belakangan, dan saya tidak tahu sudah berapa lama saya di sini. Wajar jika Anda tidak mengenal saya. Apakah pavilion rahasia surgawi telah dibuka kembali? Anda sebenarnya dapat keluar dari ruang rahasia itu. Mereka sungguh sangat terkejut. Anda dari pihak yang mana? Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka semua adalah ahli teknik mata jiwa, tetapi mereka masih terjebak di sana dan tidak bisa keluar. Mereka tidak menyangka seorang pemuda akan melakukannya. Pasti ada rahasia tentangnya. Lin Suan juga menghadapi musuh besar. Apakah kedua orang tua ini mengincarnya begitu mereka keluar? Dia mendengus dingin, membalik telapak tangannya, dan mengeluarkan token Suantian. Saya dari pavilion Suantian. Pavilion Suantian. Ketiganya tercengang, dan mata kedua sosok berambut putih itu bersinar. Pavilion Suantian benar-benar mengejutkanku. Mereka berjalan menuju Lin Suan. Sosok ketiga, yang berambut abu-abu, melangkah maju dan berkata, Apa? Kalian berdua ingin bertarung di sini? Saling membunuh. Siapa yang tahu sudah berapa tahun berlalu? Ayo kita keluar dulu. Keduanya saling memandang dan mengangguk. Mereka tidak terburu-buru. Mereka harus keluar terlebih dahulu. Melihat mereka berdua berjalan maju, pria berambut abu-abu itu menatap Lin Suan dan berkata, Hati-hati. Lin Suan mengangguk. Terima kasih atas pengingatnya. Lalu, dia juga berjalan maju. Nak, bagaimana kamu bisa masuk? Apakah kamu punya kunci? Lin Suan mengambilnya dan menggunakan kunci perunggu untuk membuka segelnya. Kali ini, kunci perunggu itu menghilang. Tampaknya dia tidak akan bisa masuk ke sini lagi. Namun, dia tidak menyesalinya. Dia telah mengolah 12 peta rahasia surgawi, dan tidak ada yang terlewatkan di sini. Namun situasi di luar membuatnya khawatir. 4522 Apa yang terjadi dengan Sueki dan yang lainnya? Apakah ini benar-benar suku warisan surga? Apakah semua ini fantasi atau kenyataan? Dengan pemikiran seperti itu, segel di depannya mulai bergemuruh saat terbuka perlahan. Di luar pavilion warisan surga, Zhan Changsheng dan yang lainnya berdiri di sana, menunggu. Saat itu, jumlah orang di sampingnya sudah berkurang setengahnya. Yang lain sudah menyerah. Hanya sebagian orang yang masih menunggu di sana. Mereka memutuskan untuk menunggu selama 100 tahun. Jika tidak ada seorang pun keluar setelah 100 tahun, mereka akan menyerah. Pada hari ini, dia menemukan bahwa segel di depannya akhirnya berubah. Itu hebat. Orang di dalam telah keluar. Orang-orang di sekitarnya sangat gembira. Penantian mereka selama 200 tahun tidak sia-sia. Anak itu akhirnya keluar. Mereka bisa membalas dendam. Mata Mingchen dipenuhi dengan niat membunuh. Zhan Changsheng mendengus dingin. Dia akan menangkapnya dan mengambil jiwanya. Tidak peduli warisan apa yang dia dapatkan di dalam, itu akan menjadi miliknya. Saat segel itu rusak, Zhan Changsheng bergerak. Cahaya kehancuran melesat keluar. Di sisi lain, Mingchen meraum dan menghantamkan telapak tangannya ke segel. Dengan suara ledakan keras, suara yang menggetarkan bumi terdengar. Segera setelah itu, dua sosok mundur. Mereka adalah Zhan Changsheng dan Mingchen. Wajah mereka pucat pasi saat mereka memuntahkan darah. Tubuh mereka hancur berkeping-keping. Apa yang telah terjadi? Ekspresi Liu Qin dan para tetua lainnya berubah. Apakah anak itu menjadi begitu menakutkan? Dia telah mengalahkan dua ahli top sendirian. Ekspresi tirani tampak serius. Namun sedetik kemudian, mereka semua tercengang. Mereka mendapati bahwa orang pertama yang keluar bukanlah Lin Suan, melainkan dua orang tetua. Dua lelaki tua berambut putih. Tubuh mereka keriput, tetapi aura di tubuh mereka sangat menakutkan. Terutama mata mereka yang bagaikan cahaya terang yang dapat melihat menembus segalanya. Sebelumnya, Zhan Changsheng dan Mingchen telah terluka oleh mereka. Beraninya kau berkomplot melawan kami di sini. Apakah kau tidak tahu tempatmu? Salah satu tetua berkata dengan dingin. Matanya tiba-tiba memancarkan cahaya bintang yang menakutkan, seolah-olah akan menyapu segalanya. Tidak bagus, ini adalah ahli yang sangat menakutkan. Bagaimana bisa ada seseorang di dalam? Orang-orang di sekitarnya menjadi gila semua. Tetua Liu Qin bergegas keluar. Senior, kami tidak punya niat jahat. Kami tidak tahu kalau Anda ada di dalam. Kami semua dari puncak Ethereal. Demi puncak Ethereal, tolong biarkan kami pergi. Huff, orang-orang dari Ethereal Peak. Beranikah kau bersikap sombong di hadapanku? Sosok itu mendengus dingin, matanya dipenuhi niat membunuh. Mereka telah terperangkap selama ribuan tahun dan sudah sangat marah. Sekarang mereka diserang begitu mereka keluar, bagaimana mungkin mereka tidak marah? Kedua sosok itu berjalan mendekat dengan niat membunuh. Gunakan darahmu untuk menebus dosa-dosamu. Ledakan. Seorang lelaki tua bergerak, auranya yang mengerikan begitu kuat dan dahsyat. Upil mata orang-orang di sekitar mengecil dan wajah mereka berubah jelek. Mundur cepat. Mereka mundur dengan panik, tetapi mereka tetap dipukuli sampai muntah darah. Orang tua lainnya melambaikan tangannya, dan sebuah bendera hitam besar muncul di tangannya. Jiwa yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar darinya dan menyapu ke segala arah. Mereka berdua tidak menggunakan teknik mata, tetapi jiwa mereka sangat menakutkan. Teknik mata hanyalah salah satu jenis serangan jiwa. Ada jutaan jenis serangan jiwa lainnya. Misalnya, suara dan bendera hitam. Itu terlalu menakutkan. Meskipun orang-orang dari puncak etiril kuat dan berada di atas surga, mereka tetap tidak sebanding dengan kedua lelaki tua ini. Mereka terpaksa mundur sedikit demi sedikit. Ayo, cepat pergi. Para tetua meraung dengan gila. Zan Changseng meraung dan melepaskan cahaya pemusnahan. Namun, dia tidak dapat menghalanginya. Tidak ada pilihan lain. Pihak lain terlalu kuat. Tingkat kultivasi mereka jauh lebih tinggi dari mereka. Tidak peduli seberapa kuat mata roh pembasmi miliknya, itu tidak cukup. Orang-orang di puncak etiril mundur dengan cepat. Pada saat yang sama, mereka meminta bala bantuan dari Paradise. Ketika makhluk-makhluk kuat dari surga menyerbu, mereka tercengang. Tidak disangka ada orang yang bisa mengejar puncak etiril. Siapakah sebenarnya mereka? Ketika mereka mengetahui dua monster tua yang keluar dari pavilion rahasia surga itu, mereka begitu ketakutan hingga rambut mereka berdiri. Berapa tahun yang lalu monster-monster tua ini, kekuatan mereka telah mencapai titik yang tak terbayangkan. Mereka harus meninggalkan kota ini. Namun, mustahil bagi mereka untuk meninggalkan tempat ini dalam waktu singkat. Mereka hanya bisa berpindah-pindah dan melarikan diri terus-menerus. Melihat pemandangan ini, bibir Lin Suan melengkung membentuk senyum. Orang-orang dari puncak etiril ini benar-benar mencari kematian. Namun, mereka memang pantas mendapatkannya. Siapa yang meminta pihak lain untuk menyerang? Dia menduga bahwa pihak lain pasti ingin menangkapnya. Namun, dia tidak menyangka akan ada orang lain selain dirinya di dalam. Di luar istana langit dan bumi. Banyak sekali orang yang menunggu. Mereka tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Terdengar suara pertempuran di mana-mana di kota kuno Kiankun. Beberapa orang bertarung dengan bayangan iblis, sementara yang lain bergegas menuju istana Kiankun. Bahkan ada sebagian orang yang ingin menyelesaikan dendam mereka sebelumnya. Pada saat yang sama, banyak orang bergegas menuju kota kuno Kiankun untuk mencari peluang. Di langit. Aliran cahaya melintas, menyebabkan langit runtuh dan bumi retak. Aura yang kuat menekan semua arah. Kemana pun ia lewat, gunung-gunung dan sungai-sungai akan hancur dan segalanya akan tunduk. Aura yang mengerikan dan luas menyebar ke segala arah. Surga gunung seribu. Leluhur tua surga suci dan leluhur tua es hitam membuka mata mereka. Mereka merasakan bahwa Dao Agung menari di antara langit dan bumi. Itu seperti ribuan petir yang mengguncang dunia. Sungguh aura Dao Agung yang mengerikan. Itu adalah seorang sage tertinggi. Dan itu merupakan puncak sage tertinggi. Mereka berdua benar-benar terkejut. Meskipun mereka adalah sage tertinggi, mereka masih dalam tahap awal alam sage tertinggi. Mereka tidak dapat dibandingkan dengan sage tertinggi di puncak. Rasanya seperti yang satu berada di tanah dan yang satu lagi di langit. Pada saat ini, mereka berdua menghadapi musuh yang tangguh. Keberadaan yang mengerikan telah muncul di sini. Siapakah dia? Apakah itu eksistensi puncak etiril? Namun, seharusnya tidak demikian. Bahkan jika puncak etiril memiliki eksistensi seperti itu, ia seharusnya sedang tertidur lelap. Itu tidak akan muncul kecuali jika itu adalah masalah hidup dan mati. Mereka tidak tahu. Sebenarnya, bukan hanya surga seribu gunung saja. Surga bulu terbang, surga ziling, surga kingkyu, dan enam surga lainnya semuanya merasa waspada. Semuanya tampak hikmat. Mereka bahkan tidak berani menyelidiki. Mereka hanya terus menebak, orang suci macam apa ini? Puncak etiril, tanah suci seni bela diri. Pada saat ini, di area inti puncak etiril, beberapa sosok tiba-tiba membuka mata mereka. Kemudian, mereka menerobos kehampaan dan tiba di langit. Apakah Anda merasakannya? Seorang pria tua bertanya. Pria parubaya lainnya mengangguk. Sungguh Ordo Dao Agung yang kuat. Itu adalah eksistensi puncak. Melaporkan kepada leluhur tua, saya bertanya-tanya mengapa orang seperti itu datang ke sini. Para orang suci agung lainnya mengangguk tanda setuju. Mereka tidak dapat mengambil keputusan sama sekali. Mereka hanya dapat datang ke gua yang lebih misterius. Para sage tertinggi berkata dengan hormat. Leluhur tua, ada puncak misterius sage tertinggi di langit. Aku penasaran apakah dia ada di sini untuk mengincar puncak etiril. Leluhur tua, tolong buatlah keputusan. Di depan ada sebuah gua yang megah dan sederhana. Suasana di dalam benar-benar sunyi. Setelah kira-kira waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, sebuah suara terdengar dari dalam. Puncak Supreme Sage hanyalah klon. Dia tidak menargetkan puncak etiril. Setelah itu, tidak ada lagi suara dari dalam. 4.523 Beberapa orang bijak agung di luar menghela napas lega setelah mendengar itu. Untungnya, hal itu tidak ditujukan kepada mereka. Akan tetapi, ketika mereka mendengar bahwa itu adalah klon, mereka masih merasakan bulu kuduk mereka berdiri. Bagaimana klon bisa begitu kuat? Inilah kekuatan puncak. Dan dari apa yang terlihat, Sang Resi Agung di puncak itu sangat kuat dan bertenaga, tidak seperti leluhur tua mereka yang hanya bisa mengasingkan diri untuk memperpanjang hidupnya. Kalau orang seperti itu turun, dia pasti bisa menyapu bersih semuanya. Sosok di langit itu diselimuti oleh ribuan sinar cahaya seolah-olah dia baru saja lahir. Kemanapun dia lewat, semuanya akan tunduk. Tak lama kemudian, dia tiba di atas kota Kunokian Kun. Orang-orang di kota Kunokian Kun masih berjuang untuk mendapatkan harta karun. Namun, ketika mereka merasakan aura luas yang datang dari atas sembilan langit, mereka berhenti. Mereka semua menghentikan apa yang sedang mereka lakukan dan mengangkat kepala untuk melihat dengan ngeri. Apa itu tadi? Seorang yang abadi telah muncul. Upil mata beberapa ahli yang lebih tua mengecil. Seorang bijak agung. Dan itu adalah seorang sage agung yang sangat menakutkan. Apakah orang seperti itu akan turun ke sini? Mungkinkah beberapa harta karun yang menantang surga telah muncul di kota Kunokian Kun? Ahli yang tak tertandingi itu tidak mengatakan apa-apa. Dia berdiri di atas sembilan langit dan mengulurkan tangannya yang besar. Langit dan bumi runtuh, kehampaan terkoyak, dan kota Kunokian Kun berguncang tanpa henti. Semua orang di kota Kunokian Kun bersujud di tanah. Istana Kiankun. Banyak orang di sekitar menunggu dengan sabar. Namun, dalam sekejap, kekosongan di atas terbelah. Sebuah tangan besar mencengkeram. Siapa itu? Mereka semua berteriak dengan marah. Ledakan. Ledakan. Boom. Saat tangan besar itu jatuh, banyak orang berubah menjadi kabut berdarah. Para murid muda berlarian dengan panik. Itu terlalu menakutkan. Satu serangan telapak tangan saja sudah cukup untuk memusnahkan mereka semua. Serangan ini langsung menuju ke istana Kiankun. Di kota misterius. Kedua ahli yang keluar dari pavilion rahasia ilahi masih mengejar orang-orang di puncak etiril. Penduduk etiril pik hampir putus asa. Mereka telah mengumpulkan para ahli dari gua surga untuk pertahanan terakhir, tetapi tampaknya mereka tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Mungkinkah mereka akan mati di sini lagi? Orang-orang ini memiliki keputus asaan di mata mereka. Sampai sekarang mereka masih belum tahu siapa musuhnya. Sialan, ini semua gara-gara bocah menjijikkan itu. Ketika mereka memikirkan linsuan, mereka menggertakkan gigi karena marah. Jika bukan karena dia, bagaimana mereka bisa menjaga pavilion rahasia ilahi? Bagaimana mungkin dia bisa bertindak dan menyinggung kedua ahli yang mengerikan ini? Saat ini, puncak etiril telah kehilangan dua tetua. Bahkan Zan Changsheng dan yang lainnya terluka. Di depan mereka, kedua ahli itu mencibir. Sekarang, kalian semua bisa masuk neraka. Aura jiwa mereka meledak sekali lagi, menekan segalanya. Namun, pada saat ini, kekosongan di atas formasi besar langit dan bumi retak. Sebuah tangan besar menamparkan, menyelimuti seluruh kota. Ledakan. 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 Sebelum telapak tangan itu mendarat, hukum dao agung yang mengerikan telah turun dan menghancurkan segalanya. Tidak bagus. Upil mata kedua pakar yang tak tertandingi itu mengecil saat mereka bergegas melarikan diri. Wajah orang-orang di puncak etiril berubah drastis saat mereka melarikan diri satu demi satu. Serangan itu berhasil. Seluruh kota hancur, dan orang-orang dari ras warisan surga yang ada di dalamnya meraung dan sekarat. Mereka berubah menjadi asap dan menghilang di antara langit dan bumi. Orang-orang yang ingatannya telah diubah dan jiwa mereka dikendalikan oleh ras warisan surga tiba-tiba terbangun. Sial, apa yang terjadi? Mengapa saya tidak dapat mengingat apapun? Mengapa saya berlutut di sini? Sialan, siapa yang menguburku? Orang-orang itu meraung dengan gila. Mereka tampaknya telah mengalami seumur hidup. Memikirkan hal ini, mereka berkeringat dingin. Mereka telah diserang oleh ilusi, dan itu adalah ilusi yang tidak dapat mereka lawan. Kalau bukan karena pohon palem ini, mereka pasti sudah terkubur di sini sepanjang hayatnya. Di sisi lain, Sueki mengerutkan kening dan segera mundur. Wajah Lin Suan juga berubah drastis. Siapa yang menyerangnya? Itu terlalu mengerikan. Dia tidak berani melawan. Dia menggunakan teknik void escape dan menghindar dengan cepat. Di bawah serangan ini, ras warisan surga hancur. Orang-orang dari puncak ethereal memuntahkan darah dan mundur, luka-luka mereka bahkan lebih serius. Siapa itu? Orang-orang di puncak ethereal menggertakkan gigi mereka. Bahkan kedua ahli yang tak tertandingi itu menatap ke langit, alis mereka saling bertautan erat. Ras warisan surga yang mana? Ras itu telah lama hancur. Ilusi belaka tidak perlu ada di dunia ini. Terdengar suara dingin. Di atas sembilan langit, muncul sosok ilusi, dikelilingi oleh hukum. Seolah-olah seorang kaisar surgawi telah turun. Betapa mengerikannya. Ini adalah orang suci yang agung. Dan puncak santo agung. Orang-orang itu ketakutan. Siapa yang dapat menolak kedatangan keberadaan seperti itu? Lin Suan juga tampak seolah-olah sedang menghadapi musuh besar. Mengapa seorang sein agung tingkat puncak datang ke sini? Dari manakah keberadaan ini berasal? Di langit, sosok itu melancarkan serangan telapak tangan lagi. Kota kecil yang awalnya hancur kini hancur berkeping-keping dan berubah menjadi debu. Orang-orang dari klan peninggalan surga sebelumnya telah menghilang. Hanya Lin Suan dan yang lainnya yang masih ada. Tentu saja, ada orang lain, seorang lelaki tua. Orang tua itu memiliki perilaku seperti makhluk transenden, dan rambutnya putih. Dia berjalan mendekat. Saat jejak kakinya mendarat, kota yang hancur itu muncul lagi. Siapa orang ini? Banyak orang yang bingung. Para ahli dari puncak etirial mengerutkan kening. Zhan Changsheng juga mengatakan bahwa dia pernah melihat orang ini sebelumnya. Apakah dia tidak berhalusinasi? Lin Suan juga terkejut. Orang tua ini adalah orang yang telah memberitahunya tentang keberadaan pavilion warisan surga. Saat itu, dia merasa kalau lelaki tua ini aneh sekali, auranya juga aneh sekali. Namun, dia tidak terlalu memikirkannya saat itu. Sekarang, tampaknya lelaki tua ini memang luar biasa. Saya tidak menyangka Anda bisa menemukan tempat ini. Orang tua transenden itu menatap ke langit dan berkata dengan dingin, kamu hanya klon, dan kamu ingin datang ke sini. Tidakkah menurutmu itu sedikit arogan? Cukup satu ilusi yang mampu menghadapimu. Klon di langit itu mencibir. Cahaya tanpa batas terpancar dari tubuhnya dan turun, membawa serta kekuatan yang sangat mengerikan. Semua orang merasakan tubuh mereka menjadi dingin. Tampaknya mereka tidak dapat menahan pukulan ini sama sekali, dan bahkan melarikan diri pun mustahil. Untungnya telapak tangan itu tidak ditujukan kepada mereka. Terlebih lagi, lelaki tua transenden itu juga melancarkan aksinya. Tiba-tiba, cahaya kemasan yang mengerikan keluar dari matanya, menembus dunia. Itu seperti pedang yang menembus awan. Ledakan. Ledakan-ledakan-ledakan. Keduanya bertabrakan, menghancurkan sembilan langit. Aura yang mengerikan membuat semua orang mundur. Itu terlalu menakutkan. Zan Changsheng meraung. Mata warisan surga. Inilah mata warisan surga yang sesungguhnya. Apakah lelaki tua ini dari ras warisan surga? Lin Xuan bahkan lebih terkejut. Dia secara alami dapat merasakan aura yang familiar. Orang ini benar-benar dari ras peninggalan surga. Terlebih lagi, teknik mata pihak lain jauh lebih kuat daripada miliknya. Eksistensi macam apa ini yang mampu bertarung melawan seorang Sein Agung di puncak? Mata emas itu menjadi satu-satunya benda di dunia, menghalangi telapak tangan yang mengerikan di langit. Sepertinya jika aku tidak menggunakan cara yang nyata, aku tidak akan bisa menekanmu. Klon di langit berkata dengan dingin. Pada saat berikutnya, sebuah kekuatan mengerikan meledak dan seluruh dunia bergetar. Semua orang di kota Kunukiankun berlutut di tanah karena ketakutan. Lin Suan dan yang lainnya juga menahan nafas. Serangan ini terlalu kuat. 4.524 Ledakan Pukulan itu bagaikan lautan luas. Kekuatan 10.000 kati bersiul lewat, dan tak ada yang bisa menghentikannya. Di bawahnya, kota kecil itu hancur dan berubah menjadi ketiadaan. Sosok lelaki tua itu menjadi kabur, seolah hendak menghilang. Namun, pada saat ini, mata lelaki tua itu tiba-tiba memancarkan aura yang luas. Cahaya keemasan di langit dengan cepat saling terkait dan membentuk sepasang mata yang aneh. Mata Dewa Rahasia Surgawi memiliki beberapa rune emas yang aneh. Namun, pada saat ini, rune emas itu menghilang. Sebaliknya, mereka seperti riak-riak yang saling tumpang tindih. Bentuknya seperti mata hitam dengan pupil berwarna emas. Ada enam lubang yang saling terhubung dan membentuk diagram reinkarnasi. Ledakan-ledakan-ledakan. Saat mata itu muncul, langit runtuh dan bumi retak. Tinju yang bergerak maju runtuh dan ditekan. Sosok di langit itu berhenti. Tinjunya bergetar dan dia berteriak ketakutan. Mata reinkarnasi. Apa? Mata reinkarnasi? Mungkinkah itu mata rinegan yang legendaris? Zan Changseng begitu gembira hingga tubuhnya gemetar. Dia menjadi gila. Ini adalah mata Dewa Rahasia Surgawi yang legendaris. Bahkan Lin Xuan pun terkejut. Apa yang sedang terjadi? Apakah itu mata rinegan? Apa hubungannya dengan pedang reinkarnasi? Dan mengapa itu diciptakan oleh mata Dewa Rahasia Surgawi? Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Lelaki tua yang tampak bijak itu mendongakkan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Sosoknya meredup, tetapi tatapan matanya menjadi semakin menakutkan. Benar sekali, mata rinegan. Sialan, kau hanya ilusi. Kau bukan kian gren sage yang sebenarnya. Kau tidak lagi berada di puncakmu. Jadi bagaimana jika Anda memiliki mata rinegan? Sosok di langit itu meraung dengan gila. Semua orang terkejut. Kian Sang bijak agung. Mungkinkah itu adalah kian gren sage yang legendaris? Lin Xuan juga terkejut. Dia pernah mendengar tentang legenda kian gren sage. Dia adalah murid Kaisar Kian Kun. Kaisar Kian Kun memiliki dua orang murid, yaitu kian gren sage dan kun gren sage. Keduanya berdiri di puncak alam sage agung dan dapat dikatakan tak terkalahkan. Namun, ini adalah sesuatu yang terjadi seratus ribu tahun yang lalu. Mustahil bagi mereka untuk tetap hidup. Lin Xuan tahu bahwa ini adalah kombinasi ilusi dan jiwa yang tersisa. Orang itu telah meninggal puluhan ribu tahun yang lalu. Siapakah sosok di langit itu? Benar? Aku tidak lagi sekuat dulu, kata kian gren sage dengan dingin. Tapi memangnya kenapa? Kau bukan adik laki-lakiku, Sang bijak agung kun. Kau hanyalah keturunannya. Kalau tidak salah, kamu belum sepenuhnya mengolah tubuh enam jalan, kan? Bagaimana Anda bisa bersaing dengan Rinnegan? Semua orang terkejut sekali lagi. Orang di langit itu memang ada hubungannya dengan kun gren sage. Bukan kun gren sage, tetapi keturunan kun gren sage. Adapun tubuh enam jalan, apa itu? Lin Xuan juga terkejut, tetapi dia merasa itu ada hubungannya dengan pedang samsara. Rinnegan, tubuh enam jalan. Lin Xuan merasa bahwa masalah ini menjadi semakin misterius. Tampaknya kekuatan yang berhubungan dengan pedang samsara akan segera muncul. Begitukah, meskipun aku belum sepenuhnya mengolah tubuh enam jalan, aku telah mengolah beberapa tinju enam jalan. Akan kutunjukkan kepadamu kekuatan tinju enam dawku. Setelah dia selesai berbicara, dia meraung ke langit dan sebuah tinju yang mengerikan meluncur turun. Enam hantu muncul di antara langit dan bumi, seolah-olah mereka terhubung dengan enam dunia yang berbeda. Dengan satu pukulan, langit runtuh dan bumi retak. Ledakan, ledakan, ledakan. Rinnegan milikian Grand Sage meledak dengan cahaya yang tak terbatas. Ia menyerang ke arah Six Paths Fist. Ketika keduanya bertabrakan, kekuatan enam jalan reinkarnasi meledak dan menelan semua orang. Tidak, apakah kita akan mati? Meskipun mereka berdua bukan tubuh sungguhan, kekuatan mereka pasti berada pada level seorang Sage Agung. Terlebih lagi, mereka berada pada tahap akhir alam Petapa Agung, dan mereka tidak dapat menahan kekuatan sebesar itu. Lin Xuan juga merasa tubuhnya akan terbelah. Tubuhnya berkedip, dan dia menggunakan teknik melarikan diri dari kekosongan untuk datang ke sisi Sueki. Dia akan menggunakan pagoda Sage Agung untuk membela diri. Namun, pada saat ini, Kian Grand Sage mencibir. Itu tidak berguna. Aku tahu kamu menginginkan Rinnegan. Namun, Anda tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkannya. Setelah dia selesai berbicara, Rinnegan kembali meledak dengan cahaya terang. Reinkarnasi, langit dan bumi. Semua orang merasa seolah-olah langit dan bumi terbalik, dan matahari dan bulan berputar. Tubuh mereka diselimuti oleh kekuatan misterius. Setelah itu, mereka diteleportasi keluar. Pada saat ini, Lin Suan merasa seolah-olah tersambar petir. Ini karena dia merasakan ada suara yang mengalir ke dalam jiwanya di luar kekuatan mistik ini. Yang ditakdirkan, Aku tidak menyangka kau mampu memahami 12 peta misterius dan memiliki mata Dewa Surgawi Misterius. Kau adalah keturunan dari ras Dewa Surgawi Misterius. Total ada 24 diagram Dewa Surgawi Misterius. 12 diagram terakhir ada pada saya. Sekarang saya akan meneruskannya kepada Anda. Setelah Anda selesai mengolah 24 diagram Dewa Surgawi Misterius, Anda akan dapat membentuk Rinnegan. Pada saat itu, Anda akan memiliki kesempatan untuk memanggil pedang reinkarnasi. Jangan sampai ketahuan oleh penerus Six Paths. Ingat, suara itu terdengar dan menghilang dalam sekejap. Pada saat berikutnya, Lin Suan merasa ada 12 diagram lagi di benaknya. Total 24 diagram. Pada saat yang sama, dia sangat terkejut. Mata Dewa Surgawi Misterius berevolusi dan dapat menjadi Rinnegan. Terlebih lagi, Rinnegan dapat memanggil pedang reinkarnasi. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Sialan, kau malah memberikan Rinnegan pada orang lain. Kau memberikannya pada siapa? Antara langit dan bumi terdengarlah suara gemuruh. Sang dopelganger yang tak tertandingi itu meraum dengan gila. Suara terakhir kian gren sage menghilang. Tidak ada gunanya. Kau tidak akan pernah tahu kemana Rinnegan pergi. Brengsek, tidak seorang pun di sini boleh lolos. Aku akan menggeledah jiwamu dengan ketat. Saya tidak percaya Anda dapat menyembunyikannya dimanapun. Sebuah kekuatan dahsyat menyelimuti Lin Suan dan yang lainnya. Semua orang merasakan seolah-olah tubuh mereka sedang dirobek. Tidak bagus, dopelganger tak tertandingi dari grit sage ingin membunuh mereka. Bahkan wajah Lin Suan pun menjadi pucat. Meskipun ia telah memperoleh 24 diagram Dewa Surgawi Misterius, dengan kekuatannya saat ini, ia tidak mampu menahan dopelganger tersebut. Untungnya, kekuatan kian gren sage berhasil mengirim mereka keluar dari Istana Universal dengan selamat. Pada saat yang sama, si dopelganger diselimuti dan menghilang. Apakah kita terselamatkan? Setelah Lin Suan dan yang lainnya keluar, mereka menghela napas lega. Sueki menghela napas lega dan tersenyum. Itu benar-benar kehidupan baru. Wajah orang lain juga muram. Mereka tidak menyangka bahwa sosok yang tak tertandingi seperti itu akan muncul pada akhirnya. Untungnya, mereka memiliki rinegan dari kian gren sage. Kalau tidak, mereka pasti sudah mati. Apa arti kata-kata terakhir? Rinegan menghilang. Mungkinkah itu diwariskan ke orang lain? Lagipula, si dopelganger tidak membiarkan mereka pergi. Apakah karena salah seorang di antara mereka telah mendapatkannya? Dalam sekejap, cahaya mengerikan keluar dari mata zancang sheng. Dia melihat sekeliling dan menatap semua orang. Berhentilah mencari. Apakah benar-benar berpikir bahwa salah satu dari kita bisa memperoleh rinegan? Sungguh lelucon. Orang itu hanya mengatakannya dengan santai untuk menipu dopelganger dari sang bijak agung. Benar, ini hanya pengalihan perhatian. Sungguh tidak dapat dipercaya. Kedua lelaki tua itu berkata dengan dingin. Setelah mendengar itu, yang lainnya mendesah. Memang, pedang reinkarnasi adalah warisan yang sangat mengerikan. Bagaimana mereka bisa mendapatkannya? 4.525 Mereka tidak tahu bahwa Lin Suan telah memperoleh 12 peta surgawi misterius. Terlebih lagi, Lin Suan memiliki jiwa pedang naga besar. Dua dari lima pedang di dunia itu ada hubungannya dengan dia. Kalau orang-orang ini tahu tentang ini, mereka pasti akan gila. Tentu saja, Lin Suan tidak akan memberitahu mereka tentang rahasia ini. Dia hanya berdiri di sana tanpa berkata apapun. Tidak seorang pun tahu apa yang sedang dipikirkannya. Orang-orang di Mistipik menatap Lin Suan dengan niat membunuh yang dingin di mata mereka. Mereka harus menyingkirkan orang ini. Mereka tidak melakukan ini karena dia berani menantang Mistipik. Namun, kedua ahli yang keluar dari pavilion surgawi misterius juga menatap puncak berkabut. Orang-orang Mistipik bertindak seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar. Ayo pergi. Mereka menggertakkan gigi dan melesat ke angkasa. Kedua ahli itu mencibir dan berpikir, cepat sekali kau pergi. Kemudian, mereka menoleh dan menatap Lin Suan. Nak, mari kita lihat rahasia apa yang kamu miliki. Sebelum mereka selesai berbicara, Lin Suan menggunakan teknik melarikan diri dari kekosongan dan menghilang bersama Sueki. Kau ingin melarikan diri? Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Salah satu lelaki tua itu mencibir dan melambaikan tangannya, sambil mengeluarkan sebuah bendera besar. Banyak sekali jiwa yang terbang keluar untuk menyelidiki. Ketemu dia, dia tersenyum dan bersiap menyerang. Tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba membeku. Apa yang terjadi? Auranya telah menghilang. Dasar anak aneh, aku pun tidak bisa merasakannya. Orang tua satunya mengerutkan kening. Tubuh lelaki tua berambut abu-abu ketiga berkedip dan menghilang. Sialan, anak itu punya harta karun yang bisa menghalangi penyelidikan kita. Mereka dengan cepat mencari di seluruh kota Kunokiankun. Keduanya bertindak cepat. Namun, pada akhirnya, mereka tetap tidak dapat menemukan Lin Suan. Hal ini membuat mereka berdua sangat frustrasi. Lupakan saja, ayo kembali dulu. Kita telah terperangkap di sini selama beberapa ribu tahun. Kita tidak perlu membuang-buang waktu di sini. Kedua lelaki tua itu terbang ke langit dan menghilang. Hebat, kedua orang itu sudah pergi. Lin Suan berkata kepada Sueki saat cahaya kemasan di matanya menghilang. Sueki menghela napas lega. Dia menatap Lin Suan dan bertanya, Apakah kamu baik-baik saja? Lin Suan mengangguk. Aku baik-baik saja. Selanjutnya, sudah hampir waktunya untuk kembali. Bibir Lin Suan melengkung membentuk senyum. Dia sangat puas. Kali ini, dia benar-benar dapat menemukan rahasia mata ilahi rahasia surgawi. Sekarang setelah dia memperoleh 12 peta keberuntungan surgawi, dia tidak perlu lagi khawatir tentang kultivasi teknik matanya. Dia hanya perlu mengolah 24 diagram dao. Mata ilahi rahasia surgawinya kemudian dapat berevolusi menjadi mata samsara yang sejati. Pada saat ini, dia telah menguasai 12 diagram pertama. Berikutnya, ia akan mengolah 12 diagram terakhir. Mereka berdua bersiap untuk berpisah dan kembali ke gua surga seribu gunung. Namun, begitu dia pergi, aura mengerikan lain turun dari langit. Apakah ada orang bijak agung lainnya yang telah tiba? Orang-orang kota Kunokian Kun bertindak seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar. Seorang resi agung baru saja pergi, dan kini resi agung lain telah tiba. Apalagi jumlahnya lebih dari satu. Memang, ekspresi Lin Suan serius. Dia menyembunyikan auranya dan tidak bertindak gegabuh. Katak itu melompat dan berkata, Begitu banyak orang bijak agung, apa yang terjadi? Ketika orang ini memasuki istana universal dan menemukan bahwa aura di sana tidak benar, dia langsung melompat keluar. Dia belum mengalami apa yang pernah terjadi sebelumnya. Akan tetapi, kloningan sebelumnya masih membuatnya merasa seolah-olah sedang menghadapi musuh besar. Kini, telah muncul begitu banyak orang bijak agung. Lin Suan berkata, Saya pikir mereka harus menyelidiki identitas yang sebelumnya. Sebagaimana yang diduga, para bijak agung ini berasal dari berbagai gua surga dan puncak berkabut. Setelah mereka tiba, mereka menyelidikinya dengan cermat. Sosok itu sudah pergi. Mereka saling berkomunikasi dan kemudian menghela nafas lega. Lalu, mereka mulai bertanya kepada murid-muridnya apa yang sedang terjadi. Ketika mereka mengetahui bahwa orang yang datang adalah keturunan dari Kun Gritsage. Terlebih lagi, ketika hantukian Gritsage muncul, begitu pula dengan rinegan dan tubuh Six Patas, mereka semua tercengang. Keberadaan legendaris ini semuanya telah muncul sekarang. Cari dengan cepat. Mereka memasuki menara universal, hanya untuk mendapati bahwa menara itu telah berubah menjadi ketiadaan. Tak ada yang tersisa lagi. Sialan, ciptaan agung itu lenyap begitu saja di depan mereka. Para bijak agung itu tidak dapat menahannya dan meraung ke langit. Bintang-bintang di langit retak dan bulan berguncang seolah dunia akan kiamat. Karena Kian Gritsage dan Kun Gritsage keduanya muncul. Legenda kota kuno Kian Kun adalah benar. Ini pastilah kota yang dibangun oleh Kaisar Agung, dan pastilah di dalamnya terdapat rahasia-rahasia Kaisar Agung. Para bijak agung ini bergabung dan mulai mencari di kota kuno Kian Kun. Mereka bahkan menggunakan hukum mengerikan dari jalan agung untuk menyerang. Kota kuno Kian Kun berguncang dan banyak orang muntah darah. Wajah Lin Suan juga pucat. Apakah orang-orang ini gila? Para bijak agung ini menggunakan kekuatan supernatural yang mengerikan dan cahaya tak berujung menyerbu menuju kota kuno Kian Kun. Pada saat ini, kota kuno Kian Kun tampaknya telah berubah dan bersinar lagi. Bayangan-bayangan iblis itu meraung dan mereka semua bersujud di tanah. Orang-orang di sekitarnya tidak bisa bernapas. Sekarang, ada sepuluh orang bijak agung. Sepuluh orang bijak agung bagaikan dewa, yang menekan langit dan bumi. Di bawah kekuatan gabungan mereka, kota kuno Kian Kun berubah. Akhirnya, kota kuno Kian Kun terbuka dan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya mengalir. Pada saat yang sama, kristal ilahi yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar. Itu seperti hujan meteor, menyebabkan banyak orang berseru. Ada hal-hal yang tersegel dalam kristal ilahi tersebut. Dengan cepat orang-orang itu menyambar dengan panik. Huff! Di langit, seorang bijak agung mendengus dan menyambar bagai kilat. Tiba-tiba, ratusan sosok hancur dan berubah menjadi kabut berdarah. Yang lainnya ketakutan dan tidak berani bergerak lagi. Merampas harta karun di hadapan para bijak agung ini sama saja dengan merayu kematian. Para jenius dari puncak etiril juga sama. Mata mereka membara, tetapi mereka tidak berani bertindak gegabuh. Lin Suan juga terkejut. Seperti yang diharapkan dari seorang sage agung, visinya lebih luas dari mereka. Mereka telah mencari sekian lama tetapi tidak menemukan apapun. Mereka hanya menemukan sedikit wasiat sage king. Saat para bijak agung ini bergerak, begitu banyak harta karun muncul. Dia tidak bergerak, tetapi si putih kecil mulai bergerak. Dia mengeluarkan mangkuk harta karun dan mulai mengumpulkan harta karun tersebut. Dia tidak mengambil banyak, tetapi setiap kali, itu merupakan harta yang sangat penting. Tak lama kemudian, sebuah gunung kecil menumpuk di sisinya. Para bijak agung itu mengabaikannya. Mata mereka bagaikan cahaya ilahi yang menyinari kota kuno itu. Kaisar Langit dan Bumi sangat menakutkan. Ada banyak legenda tentangnya dan kedua muridnya juga sangat terkenal. Namun selain rinegan dan tubuh enam jalan, Kaisar Langit dan Bumi memiliki senjata Kaisar Dao Ekstrim. Cakram Reinkarnasi Namun dalam legenda, cakram reinkarnasi tidak muncul. Sekarang setelah hubungan antara kota kuno Kiankun dan Kaisar Langit dan Bumi terkonfirmasi, mereka menduga bahwa cakram reinkarnasi yang asli kemungkinan besar ada di kota kuno ini. Jika mereka bisa mendapatkannya, maka entah itu mereka atau gua surga mereka, mereka akan terbang ke langit. Jadi, bagaimana mungkin para bijak agung ini tidak gembira? Menyerang. Sepuluh orang bijak agung bagaikan dewa-dewi surgawi yang turun dari kahyangan. Seluruh kota kuno Kiankun berguncang hebat. Tiba-tiba, langit berguncang dan Bumi berguncang. Sebuah formasi besar muncul, menutupi dunia. Tidak bagus. Ada suatu formasi. Apakah itu ditinggalkan oleh Kaisar Langit dan Bumi? Seruan yang tak terhitung jumlahnya terdengar, dan bahkan para bijak agung itu pun tampak sangat hikmat. 4.526 Hanya ada satu sudut dari susunan itu, tetapi menutupi dunia, membuat rambut semua orang berdiri tegak. Para bijak agung itu terjebak dalam sekejap. Mereka tidak lagi mempedulikan hal lain dan menyerang dengan sekuat tenaga. Melihat kejadian ini, banyak orang berseru. Kesempatan bagus, cepat serang. Mereka tidak berani menyerang ketika begitu banyak harta karun dijatuhkan. Sekarang para orang bijak agung telah terperangkap, ini adalah kesempatan bagus untuk merampas harta karun itu. Enyah. Ini milik puncak etiril kita. Siapapun yang berani merebutnya akan mati. Mingchen meraung dengan gila. Ia menyemburkan air sungai Styx, yang menyapu sembilan langit. Fisiknya sangat kuat dan banyak orang terpental dalam sekejap. Di sisi lain, tirani juga menyerang. Dengan sekali tebasan, cahaya pedang yang tiada taraf pun muncul dan menerangi sembilan langit. Zan Changsheng bahkan lebih menakutkan. Begitu mata roh pembasmi muncul, itu tak tertandingi. Semua orang yang tersapu oleh tatapannya berubah menjadi ketiadaan. Tiga orang jenius dari etiril pik tak tertandingi, menaklukkan dunia. Kekuatannya begitu dahsyat hingga membuat semua orang ketakutan. Para jenius Grotto Heaven tidak dapat dibandingkan sama sekali. Namun, bukan hanya generasi muda yang ada di sini. Ada juga banyak ahli dari generasi yang lebih tua. Pada saat ini, mereka juga menyerang. Bocah, ini kesempatan bagus. Katak itu tertawa keras dan bergegas keluar. Lin Suan juga menyerang. Di sisi lain, Sueki dan orang-orang gua seribu gunung surga juga menyerang. Semua orang berebut harta karun itu. Pergilah, inilah yang kami inginkan. Orang-orang dari gua awan putih meraung dan bergegas menuju Lin Suan. Ki pedang yang mengerikan menyapu segalanya bagai gunung. Itu menelan Lin Suan. Lin Suan tidak takut dan menghalanginya dengan tubuh ilahinya. Dia berjalan keluar dari cahaya pedang yang tak tertandingi itu tanpa cedera. Kemudian, dia meninju dan tiga sosok terlempar, wajah mereka penuh ketakutan. Sial, menakutkan sekali. Lin Suan melambaikan tangannya dan meraih kristal ilahi. Kemudian, dia menyerang lagi dan memaksa penduduk gua bulu terbang dan gua roh ungu mundur. Sialan, itu anak itu, tangkap dia. Orang-orang ini menyerang dengan gila-gilaan. Lin Suan menyalurkan kekuatan kristal ilahi ini ke tubuhnya. Apa yang disegel sebenarnya adalah ki alam semesta. Kekuatan yang sangat mengerikan. Lin Suan sangat gembira. Dia menyerap semua kekuatannya. Dia ingin menerobos ke tingkat Sein King di tempat ini. Setelah menyerap Kian Kun Ki, Lin Suan menyerang lagi. Pada saat yang sama, makhluk-makhluk perkasa dari surga pun bergegas mendekat. Lin Suan melawannya. Pada saat ini, seorang tetua terbunuh. Minggirlah, biarkan aku yang membunuhnya. Hukum yang mengerikan menyapu segalanya, membuat Lin Suan merasa seolah-olah dia sedang menghadapi musuh besar. Lin Suan memanggil bayangan iblis untuk melawan. Cakar hitam itu merobek segalanya, mencabik-cabik kehampaan, membentuk lubang hitam. Pada saat yang sama, enam bayangan iblis muncul dan mengelilinginya. Pertempuran hebat pun langsung terjadi. Itu sungguh mengerikan. Lin Suan terlalu kuat, bahkan dalam menghadapi serangan dari begitu banyak gua langit, dia masih tak kenal takut. Dia merebut banyak Kian Kun Ki dari orang-orang ini. Mata orang-orang itu menjadi merah. Lin Suan menggunakan teknik void escape dan pergi ke sisi lain. Kristal ilahi di depannya bahkan lebih besar, seperti gunung kecil. Bahkan ada lebih banyak Kian Kun Ki di dalamnya. Ada delapan helai. Delapan helai Kian Kun Ki, tiap helai bagaikan pelangi ilahi, membawa kekuatan yang mengejutkan. Lin Suan bergegas mendekat. Pada saat yang sama, lima sosok lainnya bergegas mendekat. Dia menyerang dengan kuat dan memaksa dua orang di antara mereka mundur. Ketiga orang lainnya ingin menyerang bersama-sama. Pada saat ini, terdengar suara dengusan dingin. Kau ingin mencuri harta karun yang tak tertandingi itu hanya denganmu. Terdengar suara tawa yang keras, dan cahaya pedang yang tiada taraf bersinar di langit. Tubuh ketiga orang itu terbelah, wajah mereka penuh ketakutan. Ini tirani. Mundur. Mereka mundur dengan panik. Tirani mendarat dan menatap Lin Suan. Suara mereka dingin. Berlututlah dan terima kematianmu. Lin Suan mencibir. Kamu tidak punya hak untuk mengatakan itu. Tidak tahu perbedaan antara hidup dan mati, tirani sekali lagi menebaskan cahaya pedang yang tak tertandingi. Dunia berguncang saat ia menyerang Lin Suan. Lin Suan mengayunkan tinjunya, meninju ke arah cahaya pedang yang tiada taraf. Kekuatan yang mengerikan melanda bagaikan lautan dan menghancurkan langit. Kamu biasa saja, Lin Suan mencibir. Wajah tirani tampak dingin. Karena lawannya dapat mengalahkan Dark Star, itu berarti lawannya sangat kuat. Dia tentu saja tidak akan ceroboh. Tadi itu hanya serangan biasa. Selanjutnya, saya akan memperlihatkan teknik pedang saya yang tiada taraf. Teknik pedang tirani langit dan bumi. Empat bilah cahaya yang tak tertandingi muncul di sekelilingnya, terus berputar. Cahaya yang tak berujung menyapu sembilan langit, menebas ke depan. Teknik pedang tirani langit dan bumi merupakan teknik pedang tiada taraf dengan kekuatan tak terbatas. Pada saat ini, ia telah terkondensasi dan pasti dapat menghancurkan segalanya. Orang yang levelnya sama tidak bisa melawan sama sekali. Bahkan tubuh Raja Dunia Bawah tidak dapat menghentikannya. Orang-orang di sekitar merasakan cahaya pedang yang mengerikan itu dan segera mundur. Itu terlalu menakutkan. Dia berusaha sekuat tenaga. Lin Xuan juga terkejut. Melihat keempat bilah pedang itu, dia terkejut. Dia harus mengakui bahwa cahaya bilah pedang lawan memang sangat kuat. Tidak heran lawannya berada di peringkat kedua. Dia lebih kuat dari Dark Star. Dia menggunakan formasi 10 pedang terhebat untuk bertarung. Energi pedang yang mengerikan menyapu ke segala arah dan bertabrakan dengan keempat bilah pedang. Niat membunuh yang menggemparkan muncul, membuat rambut semua orang berdiri tegak. Banyak orang memandang kedua sosok tak tertandingi yang bertarung di hadapan mereka, wajah mereka penuh dengan keterkejutan. Formasi 10 pedang tertinggi. Lin Xuan tampaknya telah berubah menjadi dewa pedang yang tak tertandingi. Niat pedangnya yang mengerikan menyapu segalanya. Tirani terkejut. Dia mendengar bahwa fisik lawannya lebih kuat dari tubuh Raja Dunia Bawah. Dalam pandangannya, lawannya juga merupakan seorang ahli dalam pertarungan jarak dekat dengan fisik yang sangat kuat. Tetapi sekarang, itu benar-benar di luar imajinasinya. Lawan tidak menggunakan fisiknya yang kuat, tetapi Ki pedang. Kekuatan masing-masing pedang Ki mengejutkannya, menyebabkan pedangnya bergetar tak terkendali. Dia terkenal dengan teknik pedangnya. Tidak peduli seberapa kuat fisik lawannya, dia tetap bisa menghancurkannya. Ia yakin dapat menghancurkan fisik lawan. Namun, aura pedang lawan membuatnya terkejut. Bahkan, ia bertanya-tanya apakah cahaya pedangnya dapat menghalanginya. Pedang yang tak tertandingi ini tidak melukai lawan. Sebaliknya, energi pedang lawan membuatnya merasa seperti sedang menghadapi musuh besar. Bertarung. Dengan suara gemuruh, formasi sepuluh pedang tertinggi meletus sepenuhnya. Bagian depan berubah menjadi dunia pedang, menelan segalanya. Mengerikan sekali. Orang-orang di kejauhan terkejut. Apakah tirani dalam posisi yang tidak menguntungkan? Pedang orang ini sungguh mengerikan. Ketika langit yang dipenuhi cahaya pedang menghilang, sosok tirani muncul. Baju zirahnya hancur, dan ada banyak luka pedang. Darah mengalir keluar. Dia terluka. Ekspresi tirani sangat garang. Nak, kau berani melukaiku. Aku akan membuatmu membayar harga yang mahal. Ah. Dia meraung ke langit, auranya yang mendominasi melonjak. Hukum Dao Agung mengembun menjadi penguasa yang tak tertandingi. Sang penguasa memegang sebilah pedang di tangannya. Ia luar biasa perkasa. Saat ia menyerang, kekuatannya bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Lin Xuan mendengus dingin. Dia menggunakan formasi 10 pedang tertinggi. Pedangnya menebas seperti makhluk abadi yang terbang dari surga. Ledakan. Tirani mendengus. Hantu Overlord memblokir formasi 10 pedang tertinggi. Pada saat yang sama, dia menyerang, membentuk bila kelima di tangannya. Sang penguasa menebas. Pisau ini tampaknya mampu memotong segalanya. Lin Xuan mengayunkan tinjunya. Tinjunya berubah menjadi matahari kemasan, terbang di langit. Melawan pedang yang tak tertandingi. Ledakan-ledakan-ledakan. Pedang Overlord terhalang. Lengan Lin Xuan juga mati rasa. Kuat sekali. Teknik pedang tiran duniawi ini sungguh merupakan kemampuan yang tiada taraf. Dia tertawa. Lakukan gerakan lain. Dengan lambayan tangannya, diagram Taiji muncul, dan dia mendorongnya keluar. Kekuatan Yin Dan yang menyapu semuanya, membuat bila pedang itu beterbangan. 4527. Bagaimana ini mungkin? Tirani terlempar lagi, batuk darah. Wajahnya penuh dengan keterkejutan. Lawannya masih punya kartu truf. Berengsek. Wajahnya dingin. Apakah dia akan melakukan emolation secara habis-habisan? Lin Xuan berkata dengan dingin. Kau bukan tandinganku. Dia melambaikan tangannya dan meraih delapan untai ki alam semesta. Saya akan membantu Anda. Pada saat ini, sebuah sosok datang dari belakang, membawa serta kekuatan kematian. Dia menyerang punggung Lin Xuan. Kesempatan bagus. Tirani juga menebas lengan Lin Xuan. Dengan suara dentang yang keras, lengan Lin Xuan terguncang hingga menyimpang dari jalurnya dan meraih udara. Aura kematian di belakangnya berubah menjadi tinju dan meninjunya. Tubuhnya bergoyang dan dia terpental, menabrak gunung-gunung yang tak terhitung jumlahnya. Orang-orang di kejauhan berteriak kaget. Orang itu terluka. Dark Star telah menyerang. Apakah mereka berdua akan bekerja sama? Lin Xuan mendarat, matanya dipenuhi niat membunuh. Karena aku sudah menyerang, aku akan mengambil setengah ki alam semesta. Kata Dark Star. Tirani mendengus, ekspresinya dingin. Dia bilang untuk berurusan dengan anak itu terlebih dahulu. Dia tahu bahwa meskipun mereka bekerja sama, serangan tadi tidak cukup untuk membunuh lawan. Di depan, pegunungan yang tak berujung hancur berkeping-keping, dan sesosok tubuh melangkah mendekat, menghancurkan tanah. Itu Lin Xuan. Wajah Lin Xuan dingin, rambut hitamnya menari liar. Menyerang saya secara diam-diam, Anda akan membayar harganya. Apakah kau pikir kau dapat melawan aku hanya karena kalian berdua bekerja sama? Dia benar-benar marah. Serang bersama, bintang gelap meraung dan menyerbu, melawan Lin Xuan. Tirani mengaktifkan pedang mereka, menggunakan seni pedang tiran langit dan bumi, dan menyerang lagi. Membunuh. Lin Xuan meraung ke langit, tinjunya terayun saat ia bertarung dengan fisik tirani. Pada saat yang sama, sepuluh pedang mutlak di tangannya menari-nari. Diagram Taiji muncul di atas kepalanya, dan pedang Ki Yin dan yang menghujani. Lin Xuan bertarung satu lawan dua, tetapi dia tidak dirugikan. Darkstar dan tirani sama-sama menjadi gila. Bahkan dengan mereka berdua bekerja sama, mereka tetap tidak bisa menekannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Orang-orang di kejauhan juga tercengang. Bagaimana orang ini melakukannya? Jika mereka berdua bergandengan tangan, bahkan Zhan Changseng pun harus mundur. Namun, anak ini benar-benar melakukannya. Mungkinkah kekuatannya melampaui Zhan Changseng? Semua orang merasa sulit mempercayainya. Sialan, seni dewa dunia bawah. Dewa Netermurka. Ming Chen meraung, dan bayangan dewa dunia bawah muncul di tubuhnya. Dia meraung ke langit dan meninju. Di sisi lain, tirani juga menggunakan seni pedang tirani langit dan bumi, membentuk pedang tirani yang mengerikan. Lin Xuan meraung, menggunakan sepuluh pedang kepunahan dan tubuh ilahi sembilan yang untuk melawan. Pada saat yang sama, cahaya kemasan muncul di matanya saat dia mengaktifkan mata ilahi rahasia surgawinya. Berlutut. Lin Xuan meraung ke arah Ming Chen. Ming Chen merasa seolah-olah kepalanya akan terbelah. Sebuah tekat yang kuat menyerbu pikirannya, memengaruhi jiwanya. Seolah-olah ada suara di lubuk hatinya yang mengatakan kepadanya untuk tunduk pada pihak lain. Ledakan Tubuh Raja Primordialnya yang mengerikan jatuh berlutut di kehampaan dengan suara ledakan keras. Ya Tuhan, apa yang barusan ku lihat? Orang-orang di kejauhan semuanya menjadi gila. Lin Xuan memberi perintah, dan pihak lainnya berlutut. Serangan macam apa ini? Tirani juga merasa bulu kuduknya berdiri. Apakah orang ini gila? Dia meraung sambil menyerang dengan pedang tiranikel miliknya. Lima pedang untuk melindunginya. Dia menatap mata lawan bicaranya, wajahnya dipenuhi ketakutan. Apakah ini teknik mata? Weng! Ekspresi Lin Xuan dingin, seperti dewa tertinggi. Dia berbalik menatap Tirani dan berkata dengan dingin. Kirim! Tirani merasa seolah-olah jiwanya akan terbelah. Dia meraung dengan marah, dan cahaya pedang yang tak tertandingi bersinar di antara alisnya, melindungi jiwanya dan melawan. Astaga! Saat berikutnya, dia memuntahkan darah dan terlempar mundur. Dia tidak tunduk pada pihak lain, tetapi jiwanya masih terluka. Ini adalah mata ilahi rahasia surgawi, dan Lin Xuan telah memahaminya. Setelah memperoleh 12 diagram rahasia surgawi pertama, mata ilahi rahasia surgawinya telah meningkat kekuatannya. Tidak peduli seberapa kuat keduanya, mereka mungkin tidak dapat menghalangi teknik matanya. Lin Xuan sangat puas. Teknik matanya telah menjadi lebih kuat dari sebelumnya, dan sekarang dia bisa mengalahkan Raja Suci tingkat menengah. Fisik Dark Star kuat, tetapi jiwanya biasa saja, jadi saat dia memberi perintah, pihak lain langsung terkena serangan. Adapun tirani, dia merupakan Blademaster yang tak tertandingi. Blademaster dan Blademaster memiliki kemauan yang sangat kuat, dan jiwa mereka jauh lebih kuat daripada yang lain. Namun, meskipun pihak lain tidak menyerah, dia masih terluka. Dalam sekejap mata, aliansi yang dibentuk kedua ahli ini hancur. Banyak sekali orang yang terkejut. Orang ini terlalu kuat, mungkin hanya Zan Changsheng yang bisa melawannya. Bocah terkutuk, tirani meraung gila. Di sisi lain, Dark Star pulih. Bagaimanapun, ia memiliki tubuh kekaisaran abadi, dan garis keturunannya luar biasa. Walaupun dia tertabrak, dia langsung terbangun dalam sekejap. Ketika dia menyadari bahwa dia telah berlutut dan tunduk kepada pihak lain, dia begitu marah sampai paru-parunya hampir meledak. Sialan, aku akan membunuhmu, aku pasti akan membunuhmu. Ini adalah kedua kalinya dia kalah dari Lin Suan. Sebagai seorang jenius teratas dengan tubuh kekaisaran abadi, dia tidak akan membiarkan dirinya kalah seperti ini. Matanya merah, dan hukum-hukum di tubuhnya hendak terbakar. Bibir Lin Suan melengkung membentuk senyum. Apakah orang ini gila, sempurna, serangan jiwanya dapat sepenuhnya mengendalikan pihak lain. Weng! Mata dewa rahasia surgawi bersinar lagi. Kau ingin membunuhku? Ayo, kalau begitu aku akan membunuhmu. Semut sepertimu bahkan tidak dapat menghalangi jariku. Hak apa kamu menantangku? Lagi pula, aku tidak di sini, aku di sana. Mengalahkannya berarti mengalahkan saya. Mata Lin Suan bersinar dengan cahaya kemasan, dan dia menunjuk ke arah tirani. Teknik matanya kini memiliki banyak serangan. Teknik itu dapat langsung menyerang jiwa lawan, atau dapat langsung menciptakan ilusi untuk mengendalikan jiwa lawan, dan bahkan mengubah ingatan lawan. Pada saat ini, Lin Suan mengendalikan jiwa pihak lain. Lin Suan menghilang dari pandangan Dark Star. Sebaliknya, tirani menjadi Lin Suan. Sambil meraung, dia menyerang tirani bagaikan orang gila. Tangannya terayun dan dunia bergetar. Tirani merasakan kekuatan ini, dan wajah mereka menjadi dingin. Apa kau gila? Dia memancarkan cahaya pedang yang tiada taraf. Sialan, aku akan membunuhmu. Aku pasti akan membunuhmu. Dark Star meraung gila saat ia menyerang dan beradu dengan tirani. Wajah tirani dingin. Dia tahu bahwa orang ini telah terkena ilusi. Jika kamu ingin mati, aku akan penuhi keinginanmu. Dia pun menyerbu dan keduanya terlibat dalam pertarungan sengit. Kenyataannya, tirani tidak tahu kalau dirinya juga telah dipukul. Teknik mata Lin Suan telah memengaruhinya. Meskipun dia seorang master pedang yang tak tertandingi, dia terlalu sombong, terlalu arogan, dan tidak menaruh apapun di matanya. Lin Suan menggunakan teknik matanya untuk memperbesar kesombongan ini, jadi pada saat ini, tirani juga menyerang dengan liar. Dalam keadaan normal, dia seharusnya segera pergi. Tetapi dia tidak melakukannya. Menyaksikan pertarungan keduanya, bibir Lin Suan melengkung membentuk senyum. Dengan lambayan tangannya, dia meraih delapan untai energi alam semesta dan menyerap semuanya. Pada saat ini, kekuatannya melonjak liar. Pada saat yang sama, dia mengambil setengah dari harta yang telah dikumpulkannya sebelumnya dan langsung melahapnya. Kekuatan yang mengerikan melonjak 4528 Lin Suan merasakan ada tanda-tanda terobosan. Namun itu masih belum cukup. Sekarang dia berada di puncak alam Fenera Teh Suci. Satu langkah lagi dan dia akan menjadi penguasa suci setengah langkah. Namun, Lin Suan tidak berencana untuk berhenti di situ. Dia berencana untuk menerobos ke alam penguasa suci sekaligus. Itu saja tidak cukup. Dia butuh lebih banyak kekuatan. Lin Suan menyapu pandangannya ke sekelilingnya. Dia ingin mencari lebih banyak yang kunki atau harta alam lainnya. Penatua Liukin memandang kekejauhan dan melihat dua orang jenius dari puncak Ethereal sedang bertarung. Dan orang itu masih mencari. Berengsek. Dia menyerbu keluar karena dia mendapati enam bayangan iblis di samping Lin Suan sedang bertarung dengan para ahli dari gua surga lainnya. Dengan cara ini, tidak akan ada bayangan iblis yang melindunginya. Ini juga merupakan kesempatan yang baik baginya untuk membunuhnya. Sebagai seorang tetua muda, dia telah lama mencapai tahap tengah alam penguasa suci. Status dan identitasnya dapat dikatakan tak tertandingi. Namun, dia dikejar oleh seorang venerate suci dan bahkan mendengarnya. Itu membuatnya kehilangan muka. Hari ini, dia akan menggunakan nyawanya untuk membersihkan semua ini. Lin Suan telah memperoleh delapan helakian kunki yang membuat banyak orang iri. Banyak orang siap menyerang. Tatapan mata Lin Suan menyapu menyebabkan orang-orang ini menjadi ketakutan. Pada saat itu, jiwa mereka tampaknya telah hancur. Orang ini juga tahu teknik mata yang menakutkan. Itu terlalu mengerikan. Mengapa aku merasa bahwa matanya tidak lebih lemah dari mata pembasmi roh milik San Changsheng? Pergilah cepat. Orang ini tidak bisa dianggap remeh. Banyak ahli yang segera mundur. Namun, sesosok tubuh menyerbu. Suara sitar berubah menjadi pedang suci yang mengerikan, menembus langit dan bumi. Tetua Liu Qin menyerbu, membawa serta suara tak berujung yang menyapu dengan cepat. Ini juga merupakan serangan jiwa. Serangan itu sangat kuat. Nak, akan kubiarkan kau merasakan suara iblis pembantaian tujuhku. Tetua Liu Qin sangat kuat. Dia berubah menjadi tujuh hantu dan menyelimuti Lin Suan. Setiap toko ilusi itu memiliki gukin, dan mereka memainkannya tanpa henti. Suara yang dihasilkan sitar berbeda-beda. Ada yang menakutkan, seperti gemuruh guntur. Beberapa rendah, seperti dedaunan musim gugur. Beberapa dipenuhi dengan niat membunuh yang tak berujung, sementara yang lain dipenuhi dengan api yang mengerikan. Berbagai serangan jiwa meledak antara langit dan bumi. Mundur cepat. Orang-orang di sekitarnya panik dan mundur. Serangan ini terlalu mengerikan. Mereka telah mendengar bahwa Tetua Liu Qin mampu melawan tiga orang kultifator dengan tingkat kultifasi yang sama dengan suara iblis pembantaian tujuh. Orang seperti itu sungguh tidak terkalahkan. Lin Suan mengerutkan kening saat dia merasakan suara sitar datang dari segala arah. Pada saat berikutnya, dia mencibir dan peta ilahi di matanya mekar. Cahaya kemasan melingkarinya, membentuk pertahanan jiwa yang kuat. Dia sudah bisa mengetahui bahwa apa yang disebut suara iblis pembantaian tujuh hanyalah tujuh kekuatan yang berbeda. Itu memang serangan jiwa, serangan yang mengerikan. Jika sebelumnya memang sulit baginya untuk menghadapinya, dia malah harus menggunakan bayangan iblis untuk bertarung. Namun, keadaannya berbeda sekarang. Mata ilahi rahasia surgawinya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Menghadapi Seven Kills Demonic Zidar, dia tidak takut sama sekali. Pergilah ke neraka, bocah nakal. Tetua Liukin mendengus dingin, dan ketujuh hantu itu berbicara serempak. Suara sitar ajaib meledak dengan dahsyat. Daerah di depan mereka telah berubah menjadi tanah kematian. Tidak ada yang berani maju. Siapapun yang mendekat akan hancur jiwanya. Cahaya kemasan tak terbatas muncul di mata Lin Suan, yang berubah menjadi pedang tajam yang menyapu ke segala arah. Meski serangan jiwamu kuat, tak dapat menandingi serangan jiwaku. Cahaya di mata Lin Suan menyapu kekuatan jiwanya yang dahsyat bagaikan lautan luas yang menyapu sembilan langit. Pada saat ini, semua orang menjadi gila. Bagaimana teknik mata orang ini bisa begitu mengerikan? Zan Changsheng yang tengah berebut harta karun di kejauhan pun ikut menoleh dengan tiba-tiba. Mata roh pembasminya berubah menjadi cahaya kehancuran. Mata rahasia surgawi. Dia juga memiliki mata rahasia surgawi. Sial, apakah dia dari klan rahasia surgawi? Atau apakah dia mendapat rinegan? Saat memikirkan hal ini, dia langsung berlari menghampiri. Lawanmu adalah aku. Sueki melangkah maju, membawa serta es hitam tak terbatas yang membekukan segalanya. Hanya kamu, kamu ingin menghentikanku. Mata roh pembasmi dilepaskan dan embun beku yang tak terbatas langsung mencair. Namun, embun beku di sekitar Sueki masih ada. Bagaimanapun, dia memiliki tubuh sembilan yin. Meskipun Sueki baru saja tiba, dan kultifasinya tidak setinggi lawannya. Akan tetapi, mustahil bagi musuh untuk menghancurkannya sepenuhnya. Hah! Zan Changsheng terkejut. Seseorang dapat menghalangi matanya. Siapa kamu? Kau dari surga, kan? Aku perintahkan kau untuk pergi. Jika tidak, Anda harus menanggung konsekuensinya. Zan Changsheng tidak punya waktu untuk memperhatikannya, karena dia terlalu cemas. Dia harus menangkapnya dan menanyainya tentang rahasianya. Sueki berkata, Zan Changsheng, kamu menduduki peringkat pertama di alam etiril. Sekarang, saya juga ingin melihat seberapa kuatnya Anda. Anda tidak memiliki kualifikasi untuk menghancurkan segalanya. Matanya berseri-seri karena cahaya, dan kemanapun ia lewat, langit dan bumi akan hancur. Sueki merasakan tekanan hebat, dan wajahnya menjadi pucat saat dia mundur. Sueki melepaskan tubuh sembilan yinnya ke puncaknya, dan embun beku tak terbatas mengembun di sekelilingnya. Dia sangat kuat. Sueki menggunakan S sembilan yin untuk melindungi jiwanya, dan wajahnya menjadi pucat. Untungnya, dia memiliki tubuh sembilan yin. Kalau tidak, jika itu adalah dirinya yang sebelumnya. Kalau saja dia ada di masa lalu, dia pasti sudah dihancurkan oleh pandangan matanya. Kakak Suan sangat kuat. Dia tidak disangka bisa melawan seseorang dengan level seperti itu. Sueki menarik nafas dalam-dalam dan mengeluarkan formasi untuk melawannya. Dia telah menyiapkan formasi-formasi itu sebelumnya, dan sekarang, formasi-formasi itu akhirnya dimanfaatkan dengan baik. Formasi yang remeh tidak akan mampu menahan satu pukulan pun. Sueki melepaskan mata roh pembasminya sekali lagi. Kedua formasi itu berubah menjadi ketiadaan, dan orang-orang di sekitarnya tercengang. Bukankah itu peri Sueki? Mengapa dia bertarung melawan San Changsheng? Sangat disayangkan bahwa peri Sueki telah menjadi Raja Suci. Akan tetapi, dia masih tidak mampu melawan San Changsheng. Banyak desahan yang terdengar. Sueki langsung jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan, dan para tetua Tausan Mountain Paradise merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Mereka ingin membantu Sueki, tetapi mereka tidak berani melakukannya, karena mereka khawatir Sueki akan mati. Dia benar-benar gugup luar biasa. Pada saat ini, suara gemuruh yang mengerikan bergema di seluruh langit dan bumi, dan menyerbu ke arah San Changsheng. San Changsheng menggunakan mata roh pembasminya untuk menghancurkannya. Sosok katak muncul. Nak, biar aku beri kau pelajaran. Katak itu melompat keluar. Dia tahu bahwa Sueki berusaha menghentikan San Changsheng bergabung dengan tetua Liu Qin. Jika itu terjadi, Lin Xuan akan berada dalam bahaya besar. Beraninya seekor kodok kecil bersikap sombong di hadapanku. San Changsheng melepaskan cahaya pembasminya sekali lagi. Dia benar-benar marah, dan dia pasti akan menghancurkan jiwa bintang lawannya. Kodok itu dengan cepat menghindar, dan tubuhnya terpental. Namun, tubuhnya tidak hancur. Beberapa tanda muncul di tubuhnya, tetapi tidak terbelah. Sialan, badan macam apa yang dimiliki kodok ini? Bagaimana bisa menghalangi mata roh pembasmiku? Katak itu meraung kesakitan. Nak, kau benar-benar membuatku marah. Aku akan memberitahumu betapa hebatnya aku. Ia menyerbu ke depan dan segala macam hukum racun menari-nari di langit dan bumi. Namun, mata roh pembasmi itu sangat kuat. Meskipun Sueki memiliki tubuh sembilan yin dan sebuah formasi, dia tetap tidak mampu menekannya. Bahkan dengan bantuan katak, dia tidak dapat menekan Zan Changsheng. Dia bahkan berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Ada kemungkinan dia akan terluka parah, atau dia akan diburu. 4.529 Pada saat ini, sesosok muncul di belakang Zan Changsheng dan berubah menjadi seekor monyet kecil. Sebuah cakar menamparkan wajahnya. Zan Changsheng tercengang. Ini pusing. Ini adalah sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya dalam hidupnya. Jiwanya telah tercabut. Lucu sekali. Dia memiliki mata roh pembasmi. Namun, dia benar-benar pingsan. Meski hanya sesaat, itu tetap membuatnya terkejut. Sueki dan Tot adalah ahli. Satu detik sudah cukup bagi mereka untuk melancarkan ribuan serangan. Keduanya langsung menyerang dan kekuatan mengerikannya membuat Zan Changsheng terpental. Ledakan. 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 Tubuh Zan Changsheng jatuh dan menghancurkan jajaran gunung yang tak berujung itu. Tidak mungkin. Mereka berdua benar-benar telah memaksa Zan Changsheng mundur. Semua orang tidak percaya. Orang-orang di puncak ethereal tercengang. Itu adalah Zan Changsheng nomor satu. Bagaimana orang-orang ini melakukannya? Lin Xuan melihat kejadian ini dan tertawa. Sepertinya orang itu tidak akan datang untuk membantumu. Tetua Liu Qin mendengus dingin. Apakah aku butuh bantuannya untuk membunuhmu? Anda dapat melarikan diri lebih awal karena Anda memiliki bayangan iblis. Sekarang bayangan iblis tidak ada di sisimu, membunuhmu semudah membalikkan tanganku. Selagi mereka berbicara, ketujuh sosok itu menyerang bersama-sama dan kekosongan di hadapan mereka terus pecah. Pusaran jiwa yang besar membuat semua orang merasa putus asa. Lin Xuan berdiri di sana dan cahaya keemasan keluar dari matanya. Dia berubah menjadi api emas dan terbang keluar. Itu membawa aura yang merusak. Api emas itu berubah menjadi burung gagak emas di udara. Ledakan. Di bawah pengaruh api jiwa ini, seluruh musik sitar menghilang. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana teknik mata orang ini bisa begitu kuat? Dia hanya seorang saint venerable. Bagaimana mungkin jiwanya bisa setara dengan saint king tingkat menengah? Penatua Liu Qin sangat terkejut. Dia menggertakkan giginya. Orang ini tidak boleh terus tumbuh. Dan dia menyadari bahwa matanya sangat mirip dengan mata dewa Tianji. Apakah orang ini dari klan Tianji? Jika memang begitu, makin tidak mungkin dia membiarkannya hidup. Tekan dia. Dia menyerang dengan seluruh kekuatannya. Musik iblis keluar dari Seven Killing Demon Zeder. Ia berubah menjadi tujuh hantu seperti dewa iblis. Ada yang mengenakan baju perang, ada pula yang memegang pedang tajam. Mereka berdiri di kehampaan dan menyerang Lin Suan. Ini adalah serangan terkuat dari Seven Kills Heavenly Demon Sound. Jika kamu saint king tahap akhir, aku akan mundur. Namun, kamu hanyalah saint king tahap tengah. Kamu bukan tandinganku. Lin Suan mencibir. Hal ini benar-benar membuat marah tujuh bayangan iblis di langit. Sosok dewa iblis itu meraung marah dan menyerbu. Cahaya kemasan di mata Lin Suan semakin dingin. Takdir surgawi hancur. Saat suaranya berakhir, sepasang mata emas muncul di antara langit dan bumi, mengawasi semua makhluk hidup. Cahaya yang terpancar dari mata itu menyelimuti tujuh dewa iblis. Setelah itu, seluruh ruang hancur total. Tubuh para dewa iblis lainnya terbelah dan menghilang. Penatua Liukin memuntahkan setegup darah dan terlempar. Tujuh hantu menghilang dan hanya tubuh aslinya yang muncul. Wajahnya pucat. Dia tidak berani mempercayainya. Bagaimana ini bisa terjadi? Pihak lain telah menghancurkan seni terhebatnya hanya dengan sekali tatapan. Mata Dewa Tianji. Anda memiliki mata Tianji. Bunuh dia cepat. Dia mendapat rinegan. Tetua Liukin meraung dengan marah. Begitu dia mengatakan ini, semua orang terkejut. Apakah rinegan ada di tubuhnya? Banyak orang memandangnya. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Wajah Lin Suan menjadi muram dan dia mendengus dingin. Kamu sedang mencari kematian. Mata emas itu menyelimuti Tetua Liukin saat Tianji saat termeletus. Penatua Liukin mundur. Lengannya berubah menjadi kabut berdarah. Kalau saja sitar tidak menghalangi jiwanya, jiwanya pasti sudah padam. Lengannya tergantung lemas di sisinya. Jiwa dalam pelukannya telah hancur. Akan sangat sulit baginya untuk pulih. Dia begitu ketakutan hingga dia meraung dan segera melarikan diri. Sebaiknya kamu pergi dulu. Saat Lin Suan menatap mata merah menyala di sekitarnya, ekspresinya menjadi sedingin es. Mungkin akan ada pertempuran yang sulit hari ini. Dia mengirimkan suaranya kepada Sueki dan Katak itu. Ketika mereka berdua mendengarnya, ekspresi mereka menjadi serius. Cepat pergi. Katak itu berteriak, melompat, dan terbang kekejauhan. Sueki juga tahu bahwa dia tidak akan bisa bertarung dalam pertempuran berikutnya. Jika dia tetap di sini, dia hanya akan membiarkan Lin Suan menciptakan klon. Inilah sebabnya dia juga meninggalkan medan perang. Zan Changsheng menyerbu. Nak, matamu milikku. Dia sangat gila. Mata Dewa Tianji dan Mata Roh Pembas Milawan saling berpandangan, dan kekuatan di antara keduanya meledak. Yang satu dapat menghancurkan langit dan bumi, sedangkan yang satu dapat menghancurkan segalanya. Tabrakan kekuatan jiwa mereka mendatangkan badai yang tak terbatas. Orang-orang yang menyerbu langsung jatuh dari langit. Ada di antara mereka yang jiwanya terluka, ada pula yang jiwanya hancur. Enyah. Lin Suan meraung dan memaksa Zan Changsheng mundur. Pada saat yang sama, dia meninju. Zan Changsheng dengan cepat menghindar. Berengsek. Teknik Mata Lawannya tidak lebih lemah darinya, dan fisiknya lebih kuat darinya. Lawannya juga memiliki teknik pedang yang mengerikan. Lawannya seperti Zan Changsheng, Tirani, dan Darkstar yang bekerja sama. Ketika ketiga teknik hebat ini dikumpulkan pada satu orang, hasilnya sungguh mengerikan. Ekspresi Lin Suan sedingin es saat dia memandang sekelilingnya dengan jijik. Dia berkata dengan dingin, Ki langit dan bumi di tempat ini adalah milikku. Siapapun yang mencoba mengambilnya dariku akan mati. Suara mengerikan terdengar, tubuh Lin Suan memancarkan cahaya kemasan, dan niat membunuhnya sangat mengejutkan. Dia langsung menyerang keluar. Orang-orang di sekitar mundur ketakutan, dan beberapa dari mereka marah. Hanya denganmu. Di antara mereka, tidak kekurangan ahli dari generasi tua. Mereka tidak percaya lawannya bisa sekuat itu. Semua orang, serang bersama. Tidak peduli seberapa kuat dia, dia hanya satu orang. Aku tidak percaya dia bisa melawan langit. Banyak sekali orang yang menyerbu, menggunakan segala macam kemampuan ilahi. Mereka melukai beberapa orang, lalu tubuh dewa mereka terbuka dan tertutup. Pedang Ki menyapu ke segala arah. Namun, jumlah orangnya terlalu banyak. Lin Suan menggunakan Void Escape dan dengan cepat menghindar. Hebat, dia berhasil lolos. Dia bukan tandingan kita. Menyerang. Orang-orang ini tampaknya telah menang, dan segera mengejar Lin Suan. Lin Suan mencibir. Mata dewa rahasia surgawinya diaktifkan secara ekstrim. Kemanapun pandangannya lewat, dia mulai mengendalikan bayangan-bayangan iblis itu. Bayangan iblis itu meraung, tetapi kekuatan reinkarnasi di matanya mengendalikan mereka. Satu bayangan iblis, dua bayangan iblis. Puluhan bayangan iblis berhasil dikendalikan dan jumlahnya terus bertambah. Lin Suan sebelumnya dapat mengendalikan enam bayangan iblis. Namun, setelah dia memahami peta rahasia surgawi, teknik matanya meningkat lebih dari sepuluh kali lipat. Jadi sekarang, Lin Suan dapat mengendalikan puluhan bayangan iblis dengan mudah. Mengaum. Bayangan-bayangan iblis ini meraung ke angkasa dan menyerbu dengan ganas, bertarung dengan para ahli dari gua surga di sekitarnya. Tidak hanya itu. Lin Suan akhirnya mengendalikan ratusan bayangan iblis. Wajahnya pucat, dan dia sedikit mengernyit. Jelas saja hal itu telah menyedot banyak energinya. Namun, dia tidak peduli. Kali ini, dia harus berhasil. Setelah menyerap harta alam yang diperolehnya, Lin Suan memerintahkan ratusan bayangan iblis untuk menyerang. Bayangan-bayangan iblis itu bergabung, meraung, dan menyerang dengan cepat. Mereka bertarung dengan penduduk gua surga. Tidak seorang pun berani menyerang Lin Suan. Lin Suan dengan cepat mengumpulkan Qian Kun ki antara langit dan bumi. Kekuatan dalam tubuhnya meningkat. Orang ini, tetua Liu Qin ketakutan dan tidak berani menyerang lagi. 4530. Zhan Chang Seng meraung. Dia juga terperangkap oleh bayangan iblis. Yang lainnya sama saja. Terlebih lagi, 10 orang bijak tertinggi di garis depan menyerang kotak kuno Qian Kun bersama-sama, menyebabkan munculnya susunan tertinggi. Kekuatan susunan itu masih menyebar dan bertambah kuat, memengaruhi langit dan bumi. Selain susunan tertinggi, semua Qian Kun ki yang muncul di dekatnya semuanya diambil oleh Lin Suan. Jumlah ini sangat mengejutkan. Tidak seorang pun tahu berapa puluh ribu tahun Ki Qian Kun telah ada. Semuanya sangat menakutkan. Pada saat ini, mereka semua berkumpul di Lin Suan. Itu benar-benar mengerikan. Lin Suan merasa tubuh sucinya hendak terbelah. Kekuatan yang dahsyat itu membuatnya harus menerobos dengan cepat. Mengaum. Dengan suara gemuruh, Lin Suan berhenti melawan. Pada saat ini, kekuatan di tubuhnya meledak, menghubungkan langit dan bumi. Di langit, awan badai menyebar tak berujung, membentuk kilat yang mengerikan. Tidak bagus, dia akan menerobos. Melihat pemandangan ini, mata banyak orang menjadi merah. Begitu dia menerobos, Qian Kun ki akan sepenuhnya lenyap dan menjadi kekuatan pihak lain. Mereka tidak akan mampu menerimanya lagi. Berengsek. Dengan suara gemuruh, cahaya yang amat tajam keluar dari mata Zhang Changseng, membentuk sebuah susunan dan mengirimkannya keluar. Pada saat yang sama, para tetua Ethereal Peak menerima berita tersebut. Tiba-tiba, beberapa sosok turun dari langit. Mereka keluar dari barisan. Tidak bagus, itu adalah para ahli dari Ethereal Peak. Ayo kita pindah juga. Para ahli di sekitarnya melakukan hal yang sama. Kali ini, mereka akan memanggil keberadaan mengerikan dari seorang Raja Saga tertinggi. Ledakan. Raja Bijak tertinggi dari puncak Ethereal merupakan orang pertama yang bergerak maju. Begitu mereka turun, mereka menyapu ke segala arah. Dia adalah seorang wanita dengan ekspresi dingin. Dia menekan ratusan bayangan iblis dengan satu tangan. Inilah perbedaan tingkat kultivasi. Tidak peduli seberapa kuat bayangan iblis ini, mereka tidak dapat melakukan apapun terhadap Raja Saga tertinggi. Raja Bijak tertinggi kedua muncul. Sosok itu adalah seorang pria berjubah biru. Sosoknya perkasa dan luar biasa, dan tubuhnya diselimuti cahaya bintang. Itu seseorang dari suku bintang. Ketika dia muncul, dia membentuk peta bintang yang memenuhi langit. Dia menyegel sepenuhnya bayangan-bayangan iblis itu. Munculnya dua Raja Saga tertinggi memecahkan krisis saat ini. Pada waktu yang sama, Raja-Raja Bijak tertinggi muncul di gua-gua surga tersebut. Setelah mereka tiba, aura kuat mereka menekan seluruh area. Banyak tatapan yang tertuju pada Lin Suan. Tetua, bunuh dia. Mereka yang dari White Cloud Wonderland dan Valet Spirit Wonderland menggertakkan giginya. Kata Zan Changseng. Tetua, tekan dia. Dia mungkin telah memperoleh mata reinkarnasi. Rinnegan, cahaya yang sangat dingin keluar dari mata mereka. Mereka harus mendapatkannya. Itu milik Misty Peak mereka. Dua Sein King tahap akhir melangkah maju, menekan langit dan bumi. Kekosongan tak berujung hancur. Raja Suci Surga lainnya pun berjalan mendekat satu demi satu. Ketika Sueki melihat kejadian ini, dia menjadi sangat gugup. Apa yang harus dia lakukan? Lin Suan benar-benar dalam bahaya. Katak itu pun berteriak kaget. Bocah ini seharusnya baik-baik saja, kan? Semut, katakan padaku, apakah kamu mendapatkan Rinnegan? Kedua Raja Suci tahap akhir menatap Lin Suan, suara mereka dingin. Pada saat ini, kekuatan Lin Suan terus meledak saat ia bersiap melewati kesengsaraan dengan sekuat tenaganya. Siapa yang peduli dengan hal seperti itu? Melihat Lin Suan tidak menjawab, pria berjubah biru itu mendengus dingin. Dengan lambayan tangannya, peta langit berbintang terbang. Dia ingin menyegel Lin Suan sepenuhnya. Pada saat itu, petir di langit menyambar. Dengan suara retakan, peta langit berbintang bergetar. Ekspresi Sein King tahap akhir berubah. Tidak bagus. Ini tampaknya bukan sambaran petir biasa. Dia ingin mundur, tetapi sudah terlambat. Petir menyambar di langit. Itu adalah kilatan petir berwarna merah darah, dan aura mengerikan menyebar ke segala arah. Dalam sekejap, dia terlempar. Tidak bagus. Wanita di sampingnya juga mundur dengan cepat, dan para orang suci surga lainnya juga melarikan diri. Cahaya yang sangat mengerikan keluar dari mata Lin Suan. Karena kamu sudah datang, jangan pergi. Dia melangkah maju, dan kilat di langit mengikutinya, membunuh ke segala arah. Bocah sialan, jangan mendekat. Kedua ahli dari mistipik itu berteriak dengan marah. Lin Suan mencibir. Apakah kamu tidak ingin membunuhku? Apakah kamu ingin menekan aku? Ayo. Tubuhnya terbelah, dan darah kemasan menetes ke bawah. Namun, dia tetap tidak pergi. Kedua sein tahap akhir itu muntah darah terus-menerus. Mereka sedang menghadapi kesengsaraan surgawi mereka sendiri, yang jauh lebih mengerikan daripada yang dialami bocah nakal itu. Seperti yang diharapkan, petir yang menyerang Lin Suan hanya seukuran lengan. Namun, petir yang menyerang mereka berdua sebesar gunung. Dalam sekejap, keduanya terbelah menjadi dua. Kamu juga telah menyerangku, bukan? Wajah Lin Suan pucat. Dia terluka parah, namun dia tetap tidak berhenti dan menyerang para sein paradise lainnya. Kulit kepala orang-orang itu menjadi mati rasa, dan mereka juga tersambar petir. Dalam sekejap, segala macam suara gemuruh terdengar. Bagian depan diselimuti oleh lautan petir, dan yang lainnya segera mundur. Petir macam apa ini? Bahkan para orang suci agung yang terperangkap oleh susunan itu pun terkejut. Ini adalah petir yang mengerikan. Ini bukan kesengsaraan petir, tetapi hukuman surgawi. Dia adalah orang yang ditinggalkan oleh surga. Cahaya yang amat mengerikan menyeruak dari mata para orang suci agung ini. Mereka tidak lagi mempunyai kesempatan untuk memperhatikannya, karena susunan tertinggi ini merupakan ancaman yang lebih besar bagi mereka. Hukuman surgawi sangat mengerikan, dan tubuh Lin Suan tampaknya akan hancur. Pada saat ini, sudut susunan itu muncul lagi di kota kuno Kiankun, meliputi langit dan bumi. Hukuman surgawi perlahan menghilang dan digantikan oleh petir biasa. Lin Suan menghela nafas lega. Itu terlalu berbahaya. Jika hukuman surgawi turun, dia pasti akan mati. Untungnya, ini adalah kota kuno yang berhubungan dengan Kaisar Agung. Formasi milik Kaisar Agung muncul, menghalangi hukuman surgawi. Hukuman surgawi menjadi kesengsaraan petir. Meskipun hukuman surgawi dari Raja Suci sangat mengerikan, Lin Suan yakin ia bisa mengatasinya. Dia menerobos lautan petir. Kekuatannya berangsur-angsur meningkat, dan tidak butuh waktu lama baginya untuk mencapai setengah langkah alam Raja Suci. Selain itu, terus meningkat. Suatu kekuatan dahsyat melonjak keluar dari tubuhnya dan dia hendak menerobos ke alam Raja Suci. Ledakan. Pada saat ini, arena di langit mekar dengan cahaya, dan kilat yang tak berujung saling terkait, membentuk kilat berbentuk manusia. Dia melayang dalam kehampaan, menekan sekelilingnya, dan matanya bagaikan dua sambaran petir. Dia menatap Lin Suan. Lin Suan merasa seakan-akan tersambar petir, lalu dia mundur sambil memuntahkan banyak darah. Apa ini terlalu mengerikan? Yang lainnya juga merasakannya. Apa yang muncul lagi? Mereka tidak bisa melihat, hanya lautan petir yang memenuhi langit. Mereka tidak melihat petir berbentuk manusia. Ekspresi Lin Suan sungguh serius tak tertandingi. Petir berbentuk manusia ini sungguh mengerikan, dan memiliki aura yang maha dahsyat. Bahkan, itu dibentuk oleh susunan Kaisar Agung. Mungkinkah ini adalah Kaisar Agung yang masih muda? Mata Lin Suan memancarkan cahaya yang sangat dingin. Tidak heran seperti ini, menggunakan aura Kaisar Agung untuk mengubah rahasia surgawi. Namun, ada ujian lain, yaitu menggabungkan aura Kaisar Agung dengan petir untuk membentuk Kaisar Agung muda di alam Raja Suci. Jika dia tidak dapat lulus ujian ini, dia juga akan mati. Ayo! Lin Suan meraung. Dia tahu bahwa dia tidak perlu mengalahkan pihak lain. Selama dia bisa bertahan, dia bisa lulus ujian ini. Dia telah berhasil menerobos ke alam Raja Suci. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.